Jemaat yang terkasih Berkat yang sangat luar biasa Dimana kami boleh menikmati hari-hari yang baru Sebentar kami akan memulai aktivitas kami ya Tuhan Untuk itu sebelumnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Berkatilah kami ya Bapak Agar apapun yang kami kerjakan Kiranya beroleh sukacita dan menjadi kemuliaan bagi namamu Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Firman Tuhan pada hari ini Rabu 22 Juni 2022 Yang tertulis dari 1 Korintus pasal 4 Ayat yang keempat Demikian firman Tuhan Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan Dia yang menghakimi aku Ialah Tuhan Jemaat Tuhan yang terkasih tentu di dalam kehidupan ini sering kita dibanding-bandingkan oleh teman-teman kita Oleh saudara-saudara kita bahkan dibandingkan oleh pelayan-pelayan yang lain Kalau kita memperhatikan di dalam pelayanan kita Kita juga sering dibandingkan oleh pelayanan Misalnya ketika seseorang pelayan mengatakan Aku bisa mengerjakan sesuatu tetapi tidak bisa dikerjakan oleh pelayanan yang lain Misalnya juga orang mengatakan pada masa pelayanan A beginilah yang dikatakan dan beginilah yang dilakukan Tetapi setelah pelayanan B itu tidak mampu dilakukan bahkan itu jauh daripada yang diharapkan Ada juga misalnya di salah satu gereja Ada tiga orang pelayan atau empat seorang pelayan Ternyata jemaat dan orang-orang lain lebih memfavoritkan atau lebih mendukung si pelayan A dan pelayan B Dan pelayan C, pelayan D, dan pelayan yang lainnya tidak menjadi pelayan yang difavoritkan dari banyak jemaat Sadar atau tidak sadar hal ini bisa menimbulkan perpecahan di tengah-tengah gereja Bahkan dapat menimbulkan perpecahan di kalangan pelayanan itu sendiri Sebab ada yang merasa dia hebat Ada yang merasa dia dipuji-puji atau merasa di atas angin Bahkan ketika pelayan tersebut melihat pelayan yang lainnya tidak mampu melakukan seperti apa yang dilakukan Dia merasa tinggi hati Jemaat yang terkasih di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 4 sampai ayat 6 Ada terjadi perpecahan di tengah-tengah jemaat dan di tengah-tengah gereja Sebab ada yang mengatakan aku dari golongan Paulus Dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos Paulus mengatakan bukanlah hal itu menunjukkan bahwa kamu adalah manusia dunia dan bukan manusia rohani Jemaat yang terkasih jadi itu menunjukkan bahwa ketika kita mengerti siapakah Apolos dan siapakah Paulus Yaitu pelayan-pelayan Tuhan yang oleh karunia Tuhan menjadi percaya Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan dan mereka hanya menjalankan tugas yang disampaikan Tuhan Sementara itu selanjutnya Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakan Saudara-saudara kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos Karena kamu supaya dari teladan kami kamu belajar apa artinya ungkapan Aku menanam kepadanya selanjutnya Paulus memberikan sesuatu pemahaman yang benar bahwasannya pekerjaannya hanya menanam Memberkati atau memelihara bahkan memberi buah itu adalah pekerjaan-pekerjaan di luar dari Paulus Disini juga Paulus mau menceritakan penilaian-penilaian ataupun argumen yang terdahulu demikian mengapa bermegah pada manusia Mengapa masih ada yang memfavoritkan seorang pelayan dan berselisih sehingga ada perpecahan di tengah-tengah jemaat Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus semuanya tidak perlu dipersulitkan Semua tidak perlu dipersoalkan karena segala sesuatu adalah milik Allah Disini jemaat Korintus melihat terkhusus di ayat 22 Paulus mengatakan Baik Paulus, Apolos maupun Kevas Baik dunia, hidup maupun mati Baik waktu sekarang, baik waktu yang akan datang Semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan Hindarkan perpecahan di tengah-tengah kehidupan kita Hindarkan keributan, hindarkan permasalahan yang kita buat Akan tetapi mari kita melihat apa yang kita miliki Dan apa yang belum dimiliki oleh saudara atau teman-teman kita Biarlah itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan Ketika kita mengakui kita adalah makhluk yang penuh dengan keterbatasan Yang selalu berusaha untuk melakukan kebaikan dan menjadi kemuliaan Allah Selamat melanjutkan aktivitas untuk kita Bapak Ibu Jemaat yang terkasih Mari kita semakin meminta pertolongan kepada Tuhan Agar apapun yang kita lakukan Biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan saja Amin, kita berdoa Kembali kami mengucap syukur untuk kebaikanmu ya Bapak Engkau memberkati kami dari hari ke hari Hingga kami pada saat ini boleh mendengar dan memahami firmanmu Agar apapun yang kami kerjakan ya Tuhan Biarlah itu berbuah dengan kebaikan Kami berdoa ya Tuhan Untuk setiap persekutuan yang ada di dunia ini Engkau lah yang memberkati Jauhkanlah daripadanya Kehidupan yang selamakin menimbulkan perpecahan Bantu kami ya Tuhan Setiap persekutuan Dan setiap para hambamu Dan setiap para jemaatmu ya Tuhan Agar semakin memelihara persatuan Memelihara cinta kasih yang telah engkau berikan kepada kami Kami berdoa ya Bapak Untuk setiap jemaatmu yang sedang mengalami sakit penyakit Kiranya engkau yang memberkati lewat obat yang mereka makan Berkatilah setiap keluarga Yang mendukung pemulihan jemaatmu ya Tuhan Agar lewat kesembuhan yang akan kau berikan kepadanya Itu menjadi cerita yang bahagia Menjadi cerita kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan mereka Dan menceritakan keajaibanmu di tengah-tengah kehidupan kami Kami aku ya Tuhan Kami adalah makhlukmu yang penuh dengan keterbatasan Yang sangat lemah Yang sering melakukan dosa-dosa Kami memohon ya Tuhan Engkau lah yang memberikan keampunan dosa bagi kami masing-masing Agar kami semakin layak menjadi anak yang kau kasihi Dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Selalu bagi kita semua Selamat melanjutkan aktivitas Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton